JAPANESE STATION NO PODCAST JAPANESE STATION NO PODCAST Ades! Ades! Sejuta fans yang kumpul hari ini Di masa pandemi ini ya Gimana? Social distance gak jauh banget Sampai yang terlihat siapa-siapa Apa kabar? Long time no see ya? Apa kabar Kak Tosandi? Saya sangat sehat Desu Mudah-mudahan sehat selalu ya Arigat oza Anasya. Kamu juga ya? Semua teman-teman juga harus jaga kesehatan ya Iya, iya, sekian, terimakasih, Fogger, ini kayak kata penutup nih, teman-teman semoga sehat selalu Biasanya gitu ya, oke ini buat teman-teman sekalian kan pasti udah tidak asing lagi nih dengan Hirohaki Kato nih Masa? Masa? Banyak yang belum tau kali? Ya tapi, apa, kalau misalnya... Terutama generasi-generasi millennial Itu siapa? Om itu siapa? Pasti begitu Coba kita perkenalkan dulu nih ya, coba Katosan silahkan memperkenalkan diri Hai, Kato Hirohaki desu, ini ada triknya kan? Iya, ada, ada, ada Nama saya Hirohaki Kato, salam kenal teman-teman, saya orang Jepang Kebetulan, orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia Nah kenapa? Karena aku ambil sastra Indonesia untuk S1 Dan mulai belajar bahasa Indonesia 15 tahun yang lalu Dan sempat kuliah di UGM Yogyakarta selama 1 tahun sebagai exchange Dan setelah itu lanjutin kalir entertainment sekaligus kalir dosen Di 2 kampus di Jepang, mengajar bahasa Indonesia Terus tahun 2014, saya pindah ke Jakarta dari Tokyo untuk lanjutin kalir entertainment Dan sampai sekarang masih di Jakarta, bekerja sebagai musisi, talent, MC, membawa acara TV Dan translate 2 novel, Laskar Pelangi dan Filosofi Kopi Kopi ya, nih ada Terima kasih Nah, Kak Tosan, ini mungkin banyak yang pengen tau nih ya Apa kata bahkan Kak Tosan kan memang sebelum menjadi full blown artist nih ya di Indonesia Kan tadi Kak Tosan bilang belajar bahasa Indonesia tuh udah mulai dari 15 tahun yang lalu Ketahuan dong umurnya ya Oh, 15 tahun yang lalu Oh, bisa 25 Waktu 10 tahun aku mulai belajar bahasa Indonesia S1 S1 mulai belajar bahasa Indonesia Nah, itu kenapa sih pengen ambil, itu majernya bahasa Indonesia pas ambil S1 itu? Jadi, kampusku namanya Universitas Tokyo of Foreign Studies Jadi, ada jurusan 26 bahasa Dan kita harus memilih salah satu dari 26 bahasa Dan aku kenapa memilih bahasa Indonesia Karena ada temanku, cewek, orang Jepang, yang cantik Yang ajakin aku belajar bahasa Indonesia bersama Dan aku pengen satu kelas sama dia Oh, itu alasan klasik ya? Alasan klasik ya Dan alasan kedua, saingannya sedikit Oh, iya Untuk menjadi top of press lebih gampang ya Tapi, apa, kayak Itu kan memang alasan, tapi kayak Mungkin itu kan alasan simple nya gitu kan Tapi, sampai sekarang, ya kan Sampai bisa translate buku, filosofi kopi sama Laskar Pelangi Hebat ya Dan jadi dosen juga, itu kan pasti Yang dimulai dari PDKT ke cewek Tapi, jadi diseriusin gitu Kenapa jadi bisa serius gitu? Sebenarnya, awalnya ga begitu suka bahasa Indonesia Kenapa? Karena teman-temanku di satu kelas itu ada sekitar 20 Eh, sekitar 30 orang satu kelas Seangkatanku di jurusan bahasa Indonesia Mereka itu pintar-pintar Mereka tidak belajar juga, langsung bisa bahasa Indonesia Kalau aku belajar bahasa itu juga ga bisa Jadi, awalnya aku ga suka Tapi, setelah aku Setahun di Jogja Belajar di UGM Sebenarnya ke UGM Tapi, waktu yang aku habiskan di dalam kelas Itu kan sedikit Aku ngobrol sama teman-teman di luar Jadi, lebih menyikmati waktunya Pas kita di akringan biasanya Kan minum kopi Ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman Nah, setelah itu baru Aku jatuh cinta sama Indonesia dan bahasa Indonesia juga Karena, disitu Aku bisa langsung rasakan Betapa luasnya dunia Kalau bisa pakai bahasa Indonesia Bisa kenal sama orang-orang Indonesia Dan bisa ngobrol banyak hal Dengan teman-teman Indonesia Jadi, mulai disitu sih Tahun 2006 Lama banget sih 2006 Sampai 2007 Aku di Jogja Kalau punya anak udah 14 tahun Tuan Gila Jangan bilang gitu dong Merasa tua banget Ya gitu Jadi, setelah itu Jatuh cinta Dan, kebetulan Teman-teman yang aku kenal di Jogja Semuanya baik banget Jadi, mereka lah Selalu membuat aku kangen Balik lagi ke Indonesia Jadi, bisa dibilang Itu dari Dari bahasa Tapi, ternyata Dari kultur Dan dari orang-orang Indonesia Yang sahabat Bisa diceritain gak sih Kayak waktu di Jogja Pengalamannya 2006 Kan waktu itu Kalau gak salah ada Gempa Gimana tuh Keadaan pada saat itu Satusan di Jogja Goyang 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 ya sih Oh iya lah Goyang Gempanya lumayan besar Bukan lumayan sih Besar banget sih Sekitar 6 ribu orang yang meninggal Waktu itu di Jogja Dan Memang kaget sih Walaupun Eh, padahal Di Jepang itu sering gempa ya Sebenarnya Sebulan sekali itu pasti ada gempa Yang Lumayan-ngoyang gitu Cuma Cuma Itu dasar banget Waktu itu Dan aku kaget Aku masih ingat itu pagi Jam 6an Dan aku langsung bangun Terus keluar ke Dari Dari Gedung Dan Banyak orang yang keluar disitu Tapi Orang-orang Indonesia itu Bukan Orang Jogja Terutama orang Jogja itu Kayaknya Tidak terbiasa dengan gempa Yang sebesar itu Jadi ada Masih ingat banget kan Pemandangan Yang banyak yang mabuk Karena kagoyang kan Oh iya iya Gak terbiasa kan Kalau orang Jogja kan terbiasa Jadi gak mabuk sih Tapi Teman-teman Indonesia waktu itu Mabuk mereka Motion sickness gitu ya Goyang Iya Kapalnya goyang Kayak gitu kan Dan aneh juga Buminya Bergetar Seperti itu kan Banyak yang mabuk Terus ada yang minta-minta Di jalan Dan teriak-teriak Nangis Gitu kan Memang Dan Setelah itu Aku langsung ikut Polantir Erawan Di UGM Jadi itu Mahasiswa yang mengelola Lawan itu Dan aku langsung ikut Disitu Jadi bawa imbaran-mbara bantuan Sekaligus kita main musik Di tempatnya Nah itu pengalaman itu Dan kegiatan itulah Membuat aku Memutuskan Mau jalanin hidup Dengan musik dan bahasa Indonesia Oh Itu udah Ketemu tuh Kayak ikigai nya disini Kau tau ikigai nya tujuan hidup Yes Iya Tujuan hidup Jadi Kalo Katusan sendiri Tadi kan kita ngomong Kalo background bahasa kan Kalo background musik sendiri Apakah udah belajar musik dari kecil Atau gimana Wah Itu Waktu Kelas 2 SMP Aku mulai main akustik gitar Tapi selama SMA 3 tahun Aku mainnya bukan gitar Tapi sepak bola Aku bener-bener fokus main sepak bola Selama 3 tahun full Jadi sama sekali ga pegang gitar Setelah itu Baru aku main gitar lagi Dan aku mulai dari Street musician Oke Jepang kan banyak kan Street musician Kayak Yuzu dari street musician juga Atau Iki Monogakari Street musician juga Iya Jadi Sangat keren Street musician tuh Aku mulai nyanyi Di salah satu kota Bernama Kichi Joji Di situ aku mulai nyanyi Dan Setelah itu Mulai main di Life House Dan Ya akhirnya sampai sekarang Jadi startnya dari jalan Bener-bener jalan Street musician Dan Awalnya kan ga ada orang yang Berhenti ya Jadi Ya agak sedih sih Tapi lama-lama Ada fans Dikit-dikit Terus Aku jual CD Di jalan Waktu itu Awalnya tape sih Oh Masih kaset Ketaker banget nih Umurnya Usia ketaker banget nih Ya Tapi itu Ngebentuk Ya apa Ngebentuk mental banget ya Kayak memang Kayak banyak juga Ya musisi-musisi Jepang lahirnya dari Street musician gitu Ya betul Nah Em Kembali lagi Bahasa Indonesia Kan kayak Katanya Tadi Terjemahin Laskar Klangi Sama Filotropi Kopi Itu kan bisa dibilang Literatur nih Kak Tosan itu Memang suka Literatur Secara umum Jepang Indonesia Itu Bisa dicintain ga? Kecintaannya terhadap Literatur Memang dari dulu aku suka Baca buku ya Dan Terutama novel Suka Dan Aku ambil sastra Indonesia juga Untuk S1 kan Di University of Falling Studies Jadi Karya pertama Bukan novel pertama Yang aku baca Dalam bahasa Indonesia Itu kan Bumi Manusia Waktu itu Itu salah satu PR sih Dari dosen Waktu itu dari UY Yang kasih tugas Untuk baca Dan harus nulis Kayak Sinopsis lah Dari novel Bumi Manusia Dan Setelah itu Aku ketemu sama novel Laskar Klangi Waktu Tahun 2008 Kalau ga salah Aku baru Baca Novelnya Sebenernya Pertama kali aku baca novel Laskar Klangi Aku ga bisa Selesai Aku ga bisa selesai baca Karena Itu terlalu Susah Bahasanya Karena itu banyak bahasa merayu Betul Jadi Awalnya aku Patah semangat untuk selesaikan novelnya Malah Nonton film dulu Nonton film dulu Lalu balik lagi ke novel Oke Dan aku selesai baca Terus Lentak kenapa Aku tuh merasa Ini kayaknya aku deh Yang transcribe Tuh Ada Terasat gitu Yohkang 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 Ada Yohkangnya gitu Ini gue kali ya Yang transcribe Gitu Jadi Aku langsung Mulai kerjain Sekaligus Aku Cari teman Yang kena lama Mas Andrea Hirata Oh oke Ya kan Dan Ya kebetulan banget sih Dan sangat beruntung Aku dapat hak untuk transcribe Dan Imnya Butuh satu tahun Untuk transcribe satu buku novel Dan Memang Apa namanya Gitu Kerjaan translated itu Sangat menyenangkan ya Sebenarnya dalam satu tahun Prosesnya Lama Dan Butuh Penuh kesabaran Untuk translate 500 halaman Dan fokus gak sih Dan fokus Ya jadi Ya bener-bener susah Dan capek Tapi setelah Ada buku yang Hasil translate Itu senang banget Karena Kalau Kita yang gak translate novel itu Orang Jepang tuh gak bakal baca Iya Dan banyak yang bisa menikmati Karena Aku Oh Jadi messengernya ya Messengernya Iya Jadi Ya begitulah Transcribe Tapi Backgroundnya sih Ya cuman belajar Di S1 aja Sebenarnya Oh iya Sastranya Tapi itu Ini ya Ada gak sih Ngerasa gak sih Selama ini Kekuatan dari kata-kata Gitu Apa Itu Ini kayaknya Aku banget nih Kayaknya tuh Ada eng-nya gitu Perjalanan Katosan tuh Dari Dulu Yang tadinya cuman Pengen ngejar cewek Aku Pengen ngejar cewek Pengen ngejar cewek Masuk subscribe Indonesia Terus Tapi kayak Apa Apa ya namanya Kayak Garis Garisnya tuh memang Ujung-ujungnya untuk Tinggal di Indonesia Dan bekerja sebagai artis di Indonesia Gitu Jadi Semua pekerjaan yang aku jalanin sekarang itu Karena ada Bahasa Indonesia Tentunya Hanya Bahasa Jepan saja itu aku gak bakal bisa dapat semua pekerjaan yang aku punya sekarang Jadi sangat berkat ke Indonesia dan Bahasa Indonesia Teman-teman Indonesia yang selalu dukung aku Dan Untuk translate dua novel yang Laskar Pelangi sama Filosofi Kopi ini Itu sangat terbantu oleh background aku ya musisi Karena di dalam buku Laskar Pelangi sama Filosofi Kopi dua-duanya itu banyak ada ekspres-expresenya kayak puisi di dalamnya Dan itu kayak ririk sebenarnya Jadi aku kan translate week juga beberapa lagu dari Bahasa Indonesia ke Jepang Walaupun Jepang ke Indonesia juga Jadi Itu yang sangat membantu sih pemilihan katanya Jadi kata Pak Andra Hirata Kan sebenarnya banyak yang daftar untuk mau translate Karena di dunia kan banyak banget Laskar Pelangi versi barang-barang itu 30 negara lebih yang udah terbit Laskar Pelangi Dan tentu saja dari publisher Jepang juga ada beberapa calon translator juga termasuk aku Tapi kenapa Sandra Hirata milih aku? Karena backgroundnya musisi Dia sangat suka musik Dan di dalam novelnya juga ada ekspres-expresen kayak gitu Jadi dia tuh sangat butuh bakat musiknya untuk translate Jadi dia milih aku Karena Filosofi Kopi sama juga Karena Mbak Dewi di Restari kan penyanyi juga Terus dia menulis ledek juga Kayak gitu isinya Jadi dia akhirnya milih aku karena ya itu backgroundnya Jadi kombinasi sih antara Kemampuan bakasa dan kemampuan musik itu jadi satu Jadi karya Bukan hanya dari salah satunya Jadi dikombinasi terus jadinya full circle nih Jadi karya wakilkan tuh inilah dia gitu kan Jadi mungkin ini salah satu hint untuk jalanin hidup dengan lebih asik dan menyenangkan kali ya Jadi Semua orang kan punya bakat masing-masing Dan punya Ada kemampuan masing-masing ya Jadi coba Kalian combine aja semua kemampuan kalian punya terus berkarya gitu Itu mungkin salah satu cara yang untuk jalanin lebih asik Dan fokus ya Jangan berhenti tengah jalan kan Oh iya 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 Jalannya pasti akan Susah gitu tapi ya Iya 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 bener-bener Nah Katosan kan katanya terjun langsung di dunia musik Memutuskan tiba-tiba kayak Ah gua ke Indonesia Ah gua Menjadi musisi di Indonesia gitu Itu Bisa sampai ke keputusan itu Gimana tuh Berat gak sih kayak Sebenarnya prosesnya lama Karena Aku baru pindah ke Jakarta tahun 2014 Aku mulai beraktifitas sebagai musisi di Jepang itu 2008 Jadi 2008 aku mulai main Dengan serius Sebenarnya street musician itu lebih awal lagi 2003-2004 lah 2004 udah aku mulai nyanyi di jalan street musician Tapi aku bener-bener fokus serius Itu tahun 2008 Dan tahun 2010 Aku sempat keluarin satu mini album di Jepang Dan Gak begitu laku Sedang aja Ya Jadi Apa ya Sebenarnya ya 10 tahun Sampai usia 30 Jadi 20 sampai 30 Itu aku berjuang mati-matian di Jepang dulu Tapi Gak begitu sukses Maksudnya gak bisa dapat hasil yang Aku harapkan Dan Dan Pas waktu usia 30 Ada Indonesia Festival Di Jepang Di Ropponggi Iya Dan aku jadi MC dan pengisi acara juga Nah waktu itu ada bintan tamu dari Indonesia Yaitu Kotak Dan Aku hampir seminggu Selalu bersama mereka 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 Dan terutama sama Tantri Vokalisnya Dan Aku curhat ke Tantri Aku udah 10 tahun Berjuang di Jepang Mati-matian gak sukses Dan aku pengen nanya dong Tipsnya Gimana caranya sukses Karena dia kan sukses duluan yang sangat besar di Indonesia Terus dia bilang Terutama Sepertinya kemampuan hero Itu lebih beresinar di Indonesia Kalau dibanding di Jepang Jadi Silahkan lah Kamu lanjutin Lanjutin Kalir aja di Indonesia Bukan di Jepang Mungkin banyak orang yang Lebih Menilai kamu lebih tinggi Daripada di Jepang Dan dia bilang gitu Oh iya kali ya Oh iya kali ya Oh iya kali ya Tantri bagus kamu Lanjutin Terus Akhirnya Aku ikut Nasihat itu Aku percaya Kata-kata Tantri Tantri kamu tanggung jawab ya Terus aku pindah kesini Iya begitu Ceritanya Ada ini gak sih Kayak Pas pindah kesini tuh Ada Pengalaman yang Apa Pasti Pasti ada halangan lah Pasti lah Pindah dari satu negara Pasti pasti Yang udah Lahir dan besar disana Untuk pindah ke negara lainnya Iya Untuk memulai karir Istilahnya lembaran baru gitu Itu halangannya tuh Apa aja sih Obstaklenya Halangan yang Paling Jelas Dan Gampang Tapi Tapi sebelum aku Ke Indonesia Aku gak begitu Mungkin itu Oh oke Lakuin aja gitu Yaitu Pisa kerja Jadi Jadi Pake visa Visa kerja Jadi Visa kerja Itu halangannya Sangat besar Awalnya Karena aku belum masuk ke management Waktu itu Jadi Datang kesini Langsung cari sponsornya Sponsor itu Maksudnya bukan sponsor yang Keluar ringguan Tapi Menjamin Iya Status aku Dan Ya untung sih dapet Kalau enggak Aku gak bisa Kerja disini Sebagai musisi talent Iya Betul Itu halang yang pertama Sebagai orang asing Yang bekerja disini Untung gak aman sekarang Gitu kan Tapi awalnya gitu Dan Halangannya adalah Yang pertama datang kesini Tahun 2014 Itu jelas Gak ada yang tahu aku Hiroakikato itu siapa Mungkin ada beberapa yang tahu Karena aku Dulu pernah jadi penyiar Radio Di Jogja Waktu aku kuliah di UGM Tapi itu kan Lama banget 2006 kan 2007 7 tahun yang lalu Jadi Banyak orang yang Tidak tahu Hiroakikato mulai dari situ Kalian punya kan Jadi aku keliling-keliling Panitia event Atau Aku kadang-kadang ke stasiun TV Untuk ikut casting Gitu-gitu sih Perjuangannya ya Begitu Dan Event pertama yang aku tampil di Indonesia Itu Annie Cisai Hmm Kita ketemu pertama disini Iya Waktu itu kan Ini kantornya Kantor Panitia ya Jadi bilang kantor Panitia Terus aku langsung bawa gitar Terus nyanyi disitu Hahaha Di depan ketua Panitia Dan terus Tolong kasih 10 menit aja gak apa-apa slot Tolong kasih slot satu Satu menit juga gak apa-apa Aku minta ke Annie sama waktu itu Dan Akhirnya Dikasih slotnya 15 menit atau 15 menit Dan aku nyanyi dua lagu atau tiga lagu disitu So Disitu Itu awal mula banget Dan perjuangan banget Sampai dapat Slot itu Slot itu Sendirian bawa kita Nyanyi di depan orang Di depan Panitia Tapi emang mentalnya baja banget berarti ya Hahaha Karena mulai dari jalan ya Betul ya Itu Street Musician Pengalaman waktu Street Musician itu Sangat membantu sebenarnya kan Iya Dan satu lagi sebenarnya tadi aku belum sempat ceritain Setelah aku lulus dari S2 Kan jadi Street Musician kan Iya Dan freelance juga Untuk Transiting Plus Indonesia Tapi gak ada job Gak ada job Gak ada job Iya memang Karena baru lulus kan Iya betul Betul Belum ada job Masih play-play kemana-mana dulu gitu kan Iya Dan tamungannya Menipis Mulai Tau kan dia hidup di Jepang Betul Akhirnya aku mulai bekerja sebagai Kuli Bangunan Eh? Iya, selama satu tahun Karena gak ada jobnya Saking gak ada jobnya Oh Jadi Kuli Bangunan Dan sekaligus aku lanjutin musiknya Tapi Street Musician Street Musician, Life House Dan Kuli Bangunan Jadi uan yang aku dapat dari Kuli Bangunan ya pakai untuk musik Buat musik Untuk hidup juga Iya Jadi pengalaman setahun itu Street Musician sama Kuli Bangunan Sangat membantu Aku lebih tough lagi Ini tuh kayak di ini gak sih? Kayak di dorama-dorama gitu Iya Emang Apapun demi mimpi gitu kan Iya emang Perjuangannya harus begitu Nah kayak Ngomong-ngomong soal perjuangan nih Kayak Dan Dari perjuangan katosan Dari dulu sampai sekarang Kan Kira-kira udah nih Kayak Oh saya mau di Indonesia Mau berkarir bisa Udah bisa Terus Translate 2 buku udah gitu kan Kolaborasi dengan artis disini juga udah gitu kan Oh lumayan Kira-kira tuh ada Hal lain gak sih yang di depan Yang Impian lain gak sih yang di depan yang Impian lain gak sih yang ingin digapai? Ya banyak lah ya Banyak lah ya Banyak lah ya Sebenarnya Impian aku itu ada dua Yang pertama Yang pertama Aku pengen nyanyi di semua provinsi Indonesia Belum sih Belum tercapai Jadi Hanya di kota-kota besar aja Aku nyanyi Dan itu pun Itu pun masih Gak bisa ke semua pulau gitu kan Jadi semua provinsi lah Dan satu lagi Aku pengen ciptakan lagu Iyan gantiin kokorontomo Oh Jadi Lagu legenda itu Gak Tosa Iya Itu kan tahun 70-an 80-an kali ya Papa saya masih muda Masih kegiat di radio waktu itu Iya Sekorontomo kan sangat terkenal disini Dan aku sangat berterima kasih kepada lagu itu Karena aku juga sangat terbantu oleh lagu itu Jadi Biasanya aku ke daerah Terus mereka minta nyanyi Korontomo Satu nyanyi koron Satrap kan Jadi aku sangat berterima kasih kepada lagunya Cuman Yang itu kan lagu lama Satu Dan pencipta lagu Dan nyanyi lagu itu Si Mayumi Itzuwak-san Itu kan udah susah datang ke Indonesia juga kan Iya Dan sebagai Apa namanya Sebagai Icon persahabatan Indonesia dan Jepang Itu kini waktunya Kini saatnya untuk Estafet nih Iya Di regenerasi Tongkatnya di Iya Regenerasi Jadi Semoga sih Semoga sih nanti Mudah-mudahan Buat Ini mungkin Iyo-Iyo promotor Yang mau Yang mau pake katosan buat Tiap provinsi itu boleh banget tuh Abis pandemi Tujuan aku ceritain itu tuh Tuh Lewat ini nih Japan Station Camp Banyak banget Yang bisa bantu Nanti tinggal kontak aja Nanti kontak ke JS Nanti kita kasih kontak manajernya Boleh 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 Terima kasih selalu Japan Station Bantu aku juga Terima kasih Kita juga sama-sama Senang sekali bisa membantu Terima kasih Terima kasih Setiap minggu Setiap minggu Susah Belum lagi ngalahin kayak algoritma Youtube Ya kan Salut Apa Kita juga lagi Iya kan Ya Consistensi Semua youtuber yang Hidup dari hanya Youtube Ya Kerennya Keren sih Apa namanya ya Hebat ya Pendiriannya tuh Teguh sekali gitu Untuk bisa survive di Dunia Youtube Ya gitu Konsisten kayak gitu Temanku kan kayak Genki Daisuke Kan Mereka seminggu Dua kali Tiga kali kan Upload video Salus sih Hebat banget Dan aku kan Aku kan udah lihat Perjuangan mereka Ya mereka tuh edit sendiri Shooting sendiri Ya sekarang Genki sama Daisuke Mulai pakai editor lain sih Cuma Kebanyakan mereka edit juga Di rumah kan 8 jam 10 jam Di depan laptop Gini 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 Video 15 menit Iya Luar biasa sih itu Luar biasa Perjuangannya Seboy Seboy yes Ada rencana ga di selama pandemi ini Pengen ngadain Online konser lagi Ada sih Kemarin ya Pas banget kemarin Tadi malam Aku nonton Konsernya Moka Dan istriku Dan istriku Kelak banget Konser Moka Secret Show Online Dan setelah aku lihat itu Ya aku juga pengen banget sih bikin online konser Karena kemarin Di online konser Moka Banyak Orang yang komen dari luar Indonesia Ya kan Ada yang tinggal di Jepang Korea Eropa Amerika Singapura Semuanya Bisa kumpul Di satu tempat Yaitu online Secret Show Nah itu sangat bagus suasananya Dan Itu kita ga bisa Ga bisa Melakukan dengan offline Ya Itu hanya terjadi di online Jadi mungkin salah satu Hal baik Lewat online Jadi Pengen sih Pengen Bikin konser online Ayo Teruskan musisi Iski juga musisi Gitu kan Kira-kira kedepannya Bakal pengen Ada kolaborasi Ga nih Album kah Atau apa kah Keinginannya selalu ada Keinginannya selalu ada Untuk kita berdua Untuk ciptakan Ya bisa dibilang album ya Karena selama ini Kita nyanyi berdua Itu nada sosok Itu kan lagu cover ya Cover Jadi kita pengen ciptakan lagu Buat kita berdua Buat Tapi Ya untuk sementara sih Lagi sibuk ke Moka Dan aku juga sibuk Jadi Nanti kita lihat waktunya Mudah-mudahan Nanti kita pasti Pasti ada sih Oh pasti ada Harus ada Harus ada Wajib 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 Ya Katosan Ada ini ga Untuk Rencana Terdekat Katosan itu Apa sih Di dalam dunia musik Dunia musik kah Hmm Dunia musik nih Mungkin bulan Mulai bulan depan Mulai bulan september Ini kan masih Agus sus ya Jadi mulai bulan september Aku mau bikin Sebuah konten di youtube Untuk bikin Lagu indonesia ke sini depan Lagi 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 disitu Memang profesinya disitu kan Ya 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 Jadi selama ini sebenarnya Yang semua karyaku Yang Transit ke bahasa jepan Dari lagu pop indonesia Itu selalu bekerja sama dengan artisnya langsung Ya Tapi untuk konten ini Mungkin ada beberapa Lagu yang ga kerjasama juga dengan artis langsung Atau Ada juga Musisian sudah Al malhum Oke Dan kita Bikin versi jepangnya Supaya karyanya bisa Dinyikmatin oleh orang jepang juga Dalam masa jepang Memang tujuan awalnya Aku Datang kesini dan Translate lagu Indonesia Itu kan supaya orang jepang bisa menikmati lagu indonesia Karena aku Balik lagi ke Itika awalnya itu sih Maksudnya Ya Passion awalnya itu Jadi mulai konten itu di youtube Nah Pokoknya saksikan nanti Youtube-nya Yuraki Kato ya Hai Gamparimasu Yes Semoga banyak yang suka Ya Kato-san Hai Ada pesan-pesan ga buat temen-temen DJS yang Mungkin kayak Aduh Aku pengen jadi musisi Aku Tapi aku Juga Pengen Mainin lagu jepang Atau Impiannya Kayaknya Impian aku itu kayaknya ketinggian deh Itu ada Pesen-pesan ga buat temen-temen DJS? Mah Tetap berkarya aja sih ya Tetap berkarya dan Sekarang kan Platform yang bisa Tampilkan karya-karya kita Itu kan banyak banget Dulu Kalau mau Aku Tunjukin karya Atau Tampilin karya ke dunia Itu kan butuh uang Yes Butuh promotor Baking-nya gede gitu ya Kalau ga ada uang Ga bakal bisa Tunggu ke sana Cuma sekarang kan Ada banyak platform yang kalian bisa pakai Jadi Silahkan berkarya Terus cobalah Upload Youtube ke Apa ke Semua digital Itu kan sangat membantu Dan siapa tahu Ada yang nemu lagu kalian Dan jadi suka Jadi Konsistensi iya Tetap berkarya iya Dan jangan perlu selasa sih Bener-bener Ini kan Hal yang sangat simple ya Jangan perlu selasa itu Tapi Itu susah banget Itu susah sih Sebenarnya Banyak alasan Yang selalu menghalangi Untuk mengejar mimpi Jadi Silahkan lah Jangan patah semangat Kalau itu bener-bener mimpi kalian Mimpi kalian Jangan putus selasa Dan jangan patah semangat Minta aja sih Ya Selain apa Impian ada di tengah peluh Dan pokoknya ya Platform ini ada banyak Betul ya Ada banyak Dan sekarang kan ada Segment untuk laku cover juga kan Sebenarnya Jadi silahkan aja Cover sepuas-puasnya Jadi Mungkin istilahnya Pinjam kekuatan Apa namanya ya Panutan Musisi panutan Iya Musisi panutan Dan Itu Membuat kamu Lebih terkenal lagi Iya Itu Terima kasih Katosan Atas Bincang-bincang Santai kita Kali ini Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi jangan kapok Kalau kita undang lagi Buat podcast Atau buat hal-hal yang lain Oke oke Sip desu Baik Terima kasih banyak hari ini Sukses terlalu Sehat terlalu teman-teman Sampai jumpa di episode berikutnya ya Bye bye Terima kasih Kato Hirohagi deshita Cari berita Jepang dimana ya Di japanisestation.com Yorosiku Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya